di episode sebelumnya kita telah mengetahui bahwa kinan akhirnya menceritakan apa yang telah dikatakan david kepada dirinya mengenai amanda ya guys namun disini seperti yang kita lihat abimana pun enggan untuk mendengar penjelasan apapun yang diberikan kinan terhadap dirinya mengenai amanda karena bagi abimana dirinya cukup tenang dengan keadaan yang sekarang tanpa kehadirannya dan disini pun kinan sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya guys dia pun hanya terdiam dan menuruti apa yang dikatakan oleh abimana namun tentunya karena david akan meminta tolong untuk membujuk abimana agar abi percaya kepada kinan kemungkinan besar kinan akan mencoba membujuk dan meluluhkan hati abimana agar mencoba untuk mempercayai amanda dan memaafkan amanda lagi namun kita tidak tahu ya guys apakah abi akan memaafkan amanda lagi dan bisa menerimanya dan di adegan berikutnya terlihat kinan yang meminta sahabat-sahabatnya untuk datang ke rumah sudirja kali ini tentunya sahabatnya ini membawa anak mereka masing-masing ya guys dan disini mereka pun bermain bersama abimana dan tentunya abimana merasa kewalahan dengan pola-pola dan tingkah laku dari anak-anak sahabatnya ini sehingga ketika kinan bercengkrama bersama sahabatnya malah kedua anaknya ini bersama abimana abimana pun terlihat begitu pening dengan tingkah anaknya ini ya guys terlebih lagi ketika mereka sedang berebut mainan abimana pun disini mencoba untuk membentak anak tersebut namun malah mereka menangis disini pun tentu saja abi begitu kebingungan mana yang harus dia bela ya guys dan bukan hanya itu saja mereka pun mencoba untuk memainkan rambut abimana dan mencoba untuk mengefangnya disini abimana mencoba meminta pertolongan kepada eyang namun eyang pun malah membiarkan dan meninggalkan abi kinan pun mengatakan sambil mendekat kepada abimana apakah dirinya telah siap mempunyai anak dengan program kehamilan jika mempunyai anak seperti itu nah guys di adegan selanjutnya terlihat bahwa david dan juga amanda tengah bertemu di suatu tempat david pun bertanya kepada amanda apakah dirinya siap dengan apa yang dikatakan abimana nah tentunya disini amanda pun telah siap dengan konsekuensi yang akan diberikan abimana terhadap dirinya nah guys kira-kira abi akan memaafkan si amanda ini atau dia akan tetap dengan pendiriannya tidak akan memaafkan amanda silahkan tulis di kolom komentar ya guys selamat menikmati 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 selamat menikmati